Intro Assalamualaikum Sobat Health, This is One Minute Di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan penanganan pada henti jantung Intro Henti jantung mendadak adalah berhentinya fungsi jantung, pernafasan dan kesadaran secara tiba-tiba Kondisi ini biasanya terjadi akibat gangguan arus listrik dalam jantung yang mengganggu irama dan detak jantung Apa yang menjadi penyebab henti jantung? Penyebab utama henti jantung mendadak adalah kelainan denyut jantung yang disebut dengan aritmia dan gangguan pada sistem listrik jantung Apabila terjadi masalah dengan sistem perlistrikan jantung, detak jantung tidak beraturan bisa muncul Kondisi ini kemudian menyebabkan henti jantung mendadak Faktor Risiko Henti Jantung Mendadak Henti jantung mendadak bisa dialami oleh semua orang Namun risikonya akan lebih tinggi pada orang yang mengalami kelainan jantung yakni sebagai berikut Yang pertama jantung koronar Yang kedua serangan jantung Yang ketiga pembesaran jantung atau katiomiopati Yang keempat penyakit jantung katuk Yang kelima gangguan listrik jantung bawaan Yang keenam penyakit tertentu Yang ketujuh penyakit jantung bawaan Di samping penyakit dan kelainan pada sisi kebiasaan tertentu pun bisa meningkatkan risiko henti jantung mendadak Contohnya merokok, gaya hidup tidak sehat, serta terlalu banyak mengonsumsi alkohol Penanganan pertama pada kasus henti jantung yakni Yang pertama periksa kesadaran korban Yang kedua memanggil bantuan Yang ketiga atur posisi korban Yang keempat atur posisi kepala korban Yang kelima periksa nadi pasien Yang keenam lakukan pompa jantung Yang ketujuh lakukan langkah keenam selama 20 menit Yang kedelapan lakukan tindakan pompa jantung sampai bantuan medis datang Sekian dari video mengenai henti jantung Apabila ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share video ini Jika ada saran dan pendapat bisa langsung komen Terima kasih